Saudara ketika Gus Dur itu tampil memimpin menjadi Presiden Republik Indonesia dia sedang menghadapi tantangan besar yaitu merebaknya korupsi Nah waktu itu memang ada kejadian yang sangat menyakitkan bagi warga NU dimana Gus Dur itu dituduh korupsi dalam kasus Brunei sumbangan Surtan Brunei 14 miliar dan 35 miliar korupsi di Bulog jadi ceritanya begini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabdah Assalatu wassalamu ala man la nabi ya ba'dah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama Saya akan memberikan catatan atau testimoni saja pengalaman saya bersama Gus Dur Saudara ketika Gus Dur itu tampil memimpin menjadi Presiden Republik Indonesia dia sedang menghadapi tantangan besar yaitu merebaknya korupsi suap menyuap dan sebagainya di Indonesia dan biasanya orang kalau punya jabatan penting itu menerima suapnya banyak terutama kalau Presiden, Menteri keluarga Presiden itu biasanya menjadi penyalur menjadi perantara orang mau bertemu dengan Presiden lalu dapat uang sekian nah itu yang terjadi situasi Indonesia ketika itu sehingga suatu saat saya kaget luar biasa ketika pada suatu pagi saya ditelepon oleh Menteri Sekretaris Negara oleh Bapak Johan Effendi katanya Pak Mahfud Pak Mahfud diundang oleh Presiden ke istana hari Sabtu jam 8 saya kaget luar biasa pertama karena saya kenal baik dengan Gus Dur tapi saya tidak tahu kalau Gus Dur itu kenal dengan saya kalau seluruh orang Indonesia kenal Gus Dur itu biasa karena beliau sering pidato di mana-mana ada di koran, ada di televisi jadi saya kenal tapi saya sungguh tidak tahu Gus Dur itu kenal saya karena pada saat itu saya sudah 16 tahun tidak bertemu Gus Dur dan ketika bertemu 16 tahun sebelumnya itu saudara saya hanya bertemu di dalam acara-acara seminar waktu itu saya mengundang beliau ke WII lalu saya katakan Gus ini UII Jogjani yang mendirikan ayahnya Gus Dur Kayu Wahid Hasim tetapi dikesankan kok UII ini seakan-akan universitasnya Muhammadiyah saya bilang coba Gus Dur datang ke kampus saya saya ini orang NU yang belajar di WII nah disitulah saya kenal dengan Gus Dur pada tahun 83 akhir sampai awal 84 nah tiba-tiba ketika Gus Dur jadi presiden mengundang saya ke istana dan kemudian Gus Dur itu meminta saya menjadi menteri Pak Mahfud antum saya angkat menjadi menteri katanya saudara saya kagetnya apa ternyata bagi Gus Dur itu jadi menteri tidak perlu kolusi saya tidak punya uang speser pun waktu itu tiba-tiba diangkat menjadi menteri padahal waktu itu di koran-koran dua hari sebelum saya dipanggil oleh Gus Dur itu koran rakyat merdeka itu menulis tarif untuk menjadi menteri 3 miliar melalui orang dekat-dekatnya Gus Dur si A, si B gitu kalau jadi menteri hubung ini nanti disampaikan Gus Dur tarifnya sekian tiba-tiba Gus Dur mengundang saya dan tidak ada yang bisa menjadi perantara dan sama sekali tidak bicara uang tiba-tiba saya percaya antum jadi menteri pertahanan saya bilang menteri pertahanan Gus Bapak Presiden bukan menteri pertahanan saya sendiri waktu itu sangat kaget karena diberi jabatan itu tetapi yang terpenting Gus Dur itu bersih itu dari kolusi korupsi dan sebagainya ketika memimpin negara ini nah ini yang harus dicontoh ketika kita mengadakan haul cara memimpin seperti Gus Dur itu memilih menteri meniri pembantu itu bukan kolusi bukan melalui perantara bayar uang bayar itu melalui si ini si itu tidak ada bagi Gus Dur nah waktu itu memang ada kejadian yang sangat menyakitkan bagi warga NU dimana Gus Dur itu dituduh korupsi dalam kasus Brunei sumbangan Brunei sumbangan surutan Brunei 14 miliar dan 35 miliar korupsi di Bulog jadi ceritanya begini karena ini penting masih banyak orang yang salah sangka seakan-akan Gus Dur itu terlibat dalam kasus itu jadi ceritanya begini suatu saat wakil ketua Bulog wakil ketua Bulog namanya Sapuan itu minta menghadap Gus Dur karena kan seorang wakil ketua itu ingin ketemukan kalau ketemu presiden hebat lah lalu diantarkanlah oleh teman Gus Dur namanya Suwondo teman Gus Dur ini sebenarnya ya teman-teman ya orang biasa saja yang kalau datang ke Gus Dur disuruh mejeti tukang pijitnya Gus Dur ini karena Gus Dur itu meskipun presiden terbuka nerima siapa saja ketika seorang tukang pijitnya ingin menghadap oleh Gus Dur dipanggil masuk-masuk ini kan teman saya kan beda dengan presiden lain kalau Gus Dur itu kalau presiden lain itu siapa dulu tamunya kalau orang cuma orang-orang sembarangan tidak diterima tapi kalau Gus Dur siapa itu suruh masuk masuklah bersama si Sapuan lalu terjadilah cerita pada waktu itu negara perlu dana banyak jadi kita harus bekerja keras berhemat kata Gus Dur nah tiba-tiba beberapa hari kemudian ada berita bahwa Sapuan ini mengeluarkan dana untuk Gus Dur 35 miliar diserahkan siapa diserahkan kepada Suwondo Gus Dur ini tidak tahu menahu bahwa ada fotonya Suwondo dan Sapuan dengan Gus Dur iya karena dia ke istana tetapi sesudah pergi dari istana itu Suwondo itu main sendiri dengan Sapuan itu Suwondo mengatakan bahwa Gus Dur perlu uang sekian lalu dikeluarkan oleh Sapuan itu dan diambil sendiri Gus Dur yang dituduh sampai akhirnya timbul pansus memorandum yang menjatuhkan Gus Dur sebagai presiden maunya menjatuhkan Gus Dur sebagai presiden padahal sesudah diperiksa dari berbagai segi Gus Dur itu bersih makanya sesudah diadili Suwondo dihukum Sapuannya dihukum Gus Dur sudah diperiksa oleh Jaksa Agung waktu itu saya ikut dalam proses pemeriksaan itu bersih tidak ada bukti sama sekali keterlibatan itu dan di pengadilan juga Sapuan mengatakan hanya menyerahkan ke Suwondo Suwondo juga mengatakan tidak pernah menyampaikan ke Gus Dur tetapi Gus Dur di dalam memorandum itu disebut patut diduga turut terlibat sehingga diberi memorandum itu kesalahan hukumnya karena menurut hukum seorang presiden itu hanya kalau benar-benar terlibat itu baru diberi memorandum Gus Dur itu tidak terlibat hanya patut diduga karena temannya Suwondo dan ada fotonya lalu dikatakan patut terlibat dan diberi memorandum satu memorandum dua pembelaannya tidak diterima oleh para pemain pemain politik yang tidak berdaya bermain politik kotor di lingkungan istana di Senayan dan sebagainya yang kasus Bruni Darussalam Bruni Darussalam itu jadi begini ceritanya Sultan Bruni itu mengirim uang kepada Gus Dur melalui Aryo Wawor sebagai zakat keluarga kerajaan oleh Gus Dur uang itu kemudian diperintahkan diserahkan ke Yayasan Aswaja di Aceh Afdol Yassin namanya yang menerima Ketua Yayasan Aswaja itu sebagai orang NU disana disuruh untuk menyelesaikan gam-gam yang mau melawan pemerintah itu nah lalu ini disalahkan lagi oleh DPR kok tidak dilaporkan ke negara itu kan bukan antar negara negara tidak pernah kirim surat secara resmi kepala negara apakah menteri ke Sultan Bruni tapi dia membagi zakatnya karena tahu bahwa di Indonesia sedang terjadi kesulitan ekonomi dan tahu bahwa Presiden itu seorang ulama dikirimkan ke Gus Dur dana itu lagi-lagi disalahkan sampai akhirnya Gus Dur dijatuhi memorandum 2 tetapi sebelum proses penjatuhan Gus Dur itu terjadi sebelum proses penjatuhan Gus Dur itu terjadi terjadi peristiwa lain dimana Gus Dur dijatuhkan lebih cepat karena alasan lain bukan karena soal dana bulog dan bukan karena soal dana dari Bruni nah saudara saya ingin mengatakan disini sebagai pemimpin Gus Dur dalam kesaksian saya itu sangat bersih dari hal-hal seperti itu itu sebabnya karena dia sangat bersih dimusuhi oleh orang-orang yang tidak bersih di fitnah habis-habisan sampai dia harus keluar harus jatuh sebelum masa jabatannya berakhir nah ini ke depan kita harus mencontoh bagaimana cara Gus Dur itu saudara kalau mau waktu itu tidak jatuh sebagai presiden itu gampang saja kalau Gus Dur mau kedudukannya sebagai presiden itu bertahan pada waktu itu asal mau berkompromi dengan kedoliman berkompromi melanggar konstitusi Gus Dur bisa karena waktu itu saya juru lobby-nya dengan kekuatan politik lain itu saya bicara lalu partai itu bilang udahlah Gus Dur itu tidak akan dijatuhkan asal menteri ini kasihkan ini menteri ini kasihkan ini menteri ini kasihkan dan macam-macam tetapi ketika saya sampaikan pada Gus Dur Gus Dur mengatakan saya tidak mau melanggar konstitusi saya lebih baik jatuh dari presiden daripada saya melanggar konstitusi dengan didikte oleh partai-partai untuk menentukan menteri padahal menteri itu adalah urusan presiden hak prerogatif presiden nah saudara itu sikap Gus Dur sehingga tepat kalau kita mengaitkan Gus Dur dengan solawat-solawat Gus Dur itu sebagai pemimpin sama dengan yang digambarkan oleh Barsenji itu yang mengatakan antasyamsun itu dikatakan kepada Nabi Muhammad bukan kepada Gus Dur tapi ini kira-kira ini yang ditiru oleh Gus Dur antasyamsun antabadrun antanurun faukonur antai kthiru wagoli antamisbahus sudur wahai Nabi engkau adalah matahari engkau adalah bulan yang lembut matahari yang tegas itu sifat Gus Dur kalau memimpin itu prinsipnya tegas tapi sikapnya terhadap rakyat terhadap orang-orang biasa itu ya baik-baik saja lembut mengayomi tidak sementang-mentang tidak jaim kalau kata istirahat sekarang itu jaga imit tidak itu yang dilakukan oleh Gus Dur sehingga pantas kalau ciri kepemimpinan Nabir itu antasyamsun engkau adalah matahari matahari itu konsisten tegas menerangi jelas arahnya ke sana antabadrun engkau seperti bulan purnama orangnya lembut tidak pernah nyakiti orang antanurun faukonur engkau adalah cahaya di atas cahaya antai kthiru wagoli engkau adalah permata yang tidak ternilai harganya antamis bahus sudur engkau adalah penerang hati-hati yang gelap itu yang coba dicontoh oleh Gus Dur dari kepemimpinan Nabi dan ini pula yang diperlukan kepemimpinan ke depan dimana pemimpin itu punya pendirian yang tegas bersih menerangi tetapi juga lembut terhadap rakyatnya itulah yang dikatakan di dalam Al-Quran tegas konsisten tegakkan hukum tegakkan aturan lembut sehingga ketika Gus Dur meninggal ya kayak gini sudah 4 tahun meninggal orang ke kuburannya penuh terus setiap tahun ada haul seperti ini di seluruh Indonesia karena Gus Dur itu patut dicontoh coba lihat yang lain mana ada yang seperti Gus Dur Gus Dur meninggal orang nangis semua dan yang nangis bukan hanya orang NU bukan hanya orang Islam orang-orang beragama lain pun se-Indonesia nangis merasa ditinggalkan Gus Dur nah sudah itu satu yang patut dicontoh dari kepemimpinan Gus Dur yang kedua Gus Dur itu karena sifatnya yang seperti Anta Badrun tadi seperti bulan kalau menegur orang atau memberi pengarahan kepada orang itu tidak vulgar dia sampaikan dengan lucu-lucu dengan nasehat yang lucu dan berdongeng ketika saya jadi Menteri Pertahanan itu saya tanya begini Bapak Presiden saya ini tidak mengerti pertahanan tidak mengerti militer apa petunjuk Bapak Presiden untuk saya laksanakan wah katanya saya juga tidak tahu katanya jadi dia tidak tahu ngakunya tidak tahu karena itu tidak ingin seakan-akan dia itu pinter di depan orang saya tidak tahu Pak Mahfud katanya Pak Mahfud itu kan profesor masa tidak bisa katanya lalu dia bercerita sesuatu yang lucu begini begini Pak Mahfud katanya dulu ya katanya ada orang NU diangkat menjadi rektor IIN saya tidak tahu ini rektor mana tapi lucu ceritanya diangkat menjadi rektor seumur-umur dia tidak pernah memimpin upacara orang hidupnya di pesantren orang NU nah tiba-tiba ketika saya jadi rektor itu suruh memimpin upacara dia tanya ke staffnya gimana itu memimpin upacara oh gampang katanya kalau komandan upacara bilang lapor upacara siap dimulai Bapak Pak Rektor bilang aja kerjakan kalau ada lagu itu lalu diberitahu nanti Bapak akan ada lagu mengheningkan cipta mengheningkan cipta itu gimana lagunya gini lagunya gini Bapak terus bilang selesai kalau sudah lagu selesai Bapak Pak Rektor bilang selesai lalu kata Gus Dur datang tuh orang memimpin upacara lalu ketika mulai lagu itu mengheningkan cipta mulai kemudian selesai katanya ternyata lagunya tuh belum selesai rektornya bilang selesai tiba-tiba lagunya bersambung lagi mulai lagi jadi mengheningkan cipta dua kali apa yang ingin dikatakan Gus Dur disitu yang ingin dikatakan Gus Dur disitu kalau kamu mendengar sesuatu dengarkan dulu baik-baik jangan buru-buru baru bersikap coba kan tidak bisa Pak Mahfud seorang profesor dinasihati Pak Mahfud jangan buru-buru dia cerita aja ada orang yang lu seperti itu katanya gimana ceritanya Gus ketika laporan kita kan laporan upacara siap upacara siap dilaksanakan lalu Kiai itu semula bilang mau gak mau gak mulai gitu Pak Kiai tadi kan diberitahu kerjakan lalu lapor lagi upacara siap dilaksanakan lalu sang Kiai itu yang rektor bilang kerjakan lalu yang upacara itu komandanya bilang kerjakan loh kamu kok nyuruh kan saya yang nyuruh kerjakan itu caranya Gus Dur itu memberi nasihat gak pernah nyakiti orang lain dengan guyon aja bagaimana caranya ngambil keputusan yang tepat kata Gus Dur agar seorang pemimpin itu tegas ngambil keputusan itu tidak ragu tidak diumbang-ambingkan oleh opini Gus Dur bercerita begini kepada saya waktu itu Pak Mahfud katanya gini loh dulu waktu Pak Harto menjadi presiden awal-awal itu di tahun 67 Pak Harto itu mempunyai dua ajudan yang satu ajudannya tentara yang satu ustad gimana Gus lo tentara kan ustad kan beda tuh katanya kalau tentara itu memulai segala sesuatunya memulai dari yang kiri misalnya maju jalan kiri yang jalan dulu kalau ustad itu harus mulai dari yang kanan karena Nabi mengajarkan makan melangkah gitu masang baju lengan itu mulai dari yang kanan yang sunnah tapi kalau tentara mulai dari yang kiri sehingga suatu saat presiden itu presiden Suwarto mau pergi ke suatu tempat ketika kakinya mau naik yang kanan sama tentara dipegang jangan Pak ini tentara mulai dari tangan kiri dari kaki kiri ketika kaki kiri mau mulai si ustad yang pegang kakinya presiden jangan Pak menurut Nabi harus mulai dari yang kanan terus kanan kiri kanan kiri butin itu sudah duduk di dalam ini apa sih kok ribut lalu butin turun apa ini kok parton dan naik-naik kata si tentara Pak mau dijin Bu ini Bapak mau naik dari kanan tidak boleh tentara harus dari kaki kiri si ustad bilang tidak boleh Bu menurut sunnah Nabi mulai dari kanan lalu butin memang apa-apaan kamu Pak Harto selalu rompat sama kamu ayo Pak naik katanya didorong Pak Harto tidak tahu lagi apa naik kanan apa naik kiri pokoknya masuk itu artinya apa kata Gus Dur mengambil keputusan jangan terombang ambing oleh orang lain anda harus punya pendirian kalau anda sudah punya pendirian pertahankan pendirian itu jadi Gus Dur banyak cerita-cerita lucu gitu tetapi sebenarnya ingin memberi pesan moral bagaimana mengatur negara ini dengan enak pertama kebersihan ketegasan yang kedua dia tidak sewenang-wenang terhadap orang lain pernah yang ketiga itu kan Pak Mahfud katanya ini ada cerita kenapa ini jaman reformasi katanya kan Kiai yang seumur-umur itu dulu ditekan oleh orde baru tidak mengerti politik tidak mengerti pemerintahan tiba-tiba katanya PKB menang pemilu banyak Kiai yang dulunya tidak mengerti urusan politik tidak mengerti apa-apa harus duduk di DPR terus gimana lalu bercerita gini katanya ada Kiai dari Madura katanya saya dicitai Kiai Madura karena saya orang Madura mungkin lalu ceritanya Kiai Madura gimana Kiai itu berangkat ke Jakarta naik pesawat itu untuk pertama kali Kiai itu naik pesawat sejak hidup sebelumnya karena zaman orde baru tidak mungkin naik pesawat dia sekarang mau dilantai anggota DPR naik pesawat lalu tiba-tiba sesudah duduk di dalam pramugari itu mengumumkan para penumpang yang terhormat pesawat akan segera take off harap semua penumpang memakai sabuk pengaman masing-masing pakai seatbelt semua pakai yang Kiai ini tidak pakai didatangi sama pramugari Pak Bapak ini mau terbang pakai itu sabuknya untuk apa sabuk ya untuk pengaman dibuka bajunya saya sudah punya sabuk sendiri bawa dari rumah jadi tunjukkan sabuknya yang besar itu saya sudah bawa sabuk sendiri katanya bukan Pak ini untuk pesawat ini pasang ini cara memasangnya begini masukkan begini kalau mau dikendorkan tarik begini nah rupanya pramugari ini tidak beritahu cara membukanya lalu dipasang sesudah tiba para penumpang silahkan turun nah yang lain itu turun semua buka sabuk yang ini tidak bisa buka gimana dibukanya kata sang Kiai ini kan tidak pernah naik pesawat gimana dibukanya semua orang sudah habis ditanya oleh pramugari Pak kau tidak turun dia malu mau bilang tidak bisa buka pesawat tetapi dia tadi diberitahu cara mengendorkan saja maka dikendorkan sabuk pesawat dikendorkan lalu dia keluar dari sini nah itu itu ceritanya Gus Dur jadi sama Gus Dur itu enak programnya serius gitu jelas arahnya tetapi dengan cara enteng tidak membebannya orang dengan dengan cara bergurau ini kan harus diingat juga ada caleg DPRRI dari sini Fathan Subhi nanti kalau naik pesawat ke Jakarta jangan gitu Pak Fathan ini caleg dari PKB kemudian ada Ida Nur Saadah juga caleg kalau dari Demak ke Semarang kan tidak usah naik pesawat tetapi nanti pesawatnya dari Semarang ke Jakarta atau kemana apa itu artinya harus membekali diri dengan soal-soal kecil sekalipun sebelum Anda melakukan sesuatu itu pesannya Gus Dur di dalam kepemimpinan itu nah sudah rasa pendek saja yang paling berkesan bagi saya saudara ketika Gus Dur itu akan jatuh sebagai presiden lalu kami ini teman-teman dekatnya bersepakat ya bersepakat saya Khofifah Alwishihab Mohaimin Iskandar kemudian Yene Wahid itu berkesepakat ini Gus Dur ini suka menerima masukan-masukan tidak benar habis sholat subuh jadi hari sholat subuh itu dia banyak sekali tamu yang tidak jelas memberi informasi lalu kadang-kala memberi komentar terlalu cepat oleh sebab itu kami berlima itu diberi tugas gantian oh satu Pak Serkasih Nor ada enam mantan menteri koperasi itu yang sama-sama orang NU lah semua pokoknya hari ini Pak Mahfud hari ini Pak Alwi hari ini Yeni hari ini gantian lah agar Gus Dur itu tidak didekati oleh sumber informasi yang salah nah saudara saya menjadi tahu setiap pagi Gus Dur itu ya Gus Dur itu itu telpon-telponan dengan Kiai-Kiai dengan Abdullah Fakih dengan Kiai Fuad Hasin pokoknya berdiskusi-diskusi gitu jadi hubungannya dengan Kiai itu lancar gitu tetapi juga Gus Dur itu di istana itu rame dengan sholawat kayak gini cucunya melahirkan sholawat subuh-subuh itu kalau sedang berdendang sendiri dia baca sholawat sholawat kayak gini tadi kayak yang dibacakan tadi bahkan di mobil pun beliau baca sholawat sampai saya berdiskusi dengan Gus Dur tentang sholawat itu Pak Mahfud katanya tahu enggak itu sholawat itu itu sholawat itu untuk membangun semangat untuk membangun semangat juang seperti yang dilakukan oleh nabi oleh sebab itu perbanyaklah baca sholawat karena sholawat itu mengingatkan anda kepada nabi dan Allah juga akan memberi sentuhan-sentuhan agar anda selamat bacalah sholawat yang banyak nah itu maka Gus Dur itu suka baca sholawat saya punya rekaman sholawat dengan Gus Dur karena pada waktu itu Gus Dur sholawatnya mau didengarkan gitu lalu Gus Dur bilang saya enggak biasa rekaman pakai musik kata Gus Dur lalu ya Pak Mahfud ikut nyanyi nanti kalau Pak Mahfud bisa saya akan coba akhirnya saya rekaman duluan yang saya pakai ya sayyidi kan gampang ya sayyidi ya rasul Allah ya man lahul jahindallah inal musik inal kod jauh didambi ya astagfirun Allah loh kalau cuma gitu saya bisa kata Gus Dur ya nyanyi Gus lalu Gus Dur pakai lagu sholawat badar apa ini sholawat badar saya ceritakan dulu sebelum itu saudara sholawat itu memang sudah menjadi cara orang mengekspresikan kecintaan kepada nabi untuk mengikuti langkah beliau dan sholawat itu biasanya sangat menyentuh misalnya kalau saudara sholawat tarhim sholawat tarhim yang sering kita dengar itu itu ciptaan Mahmud Al-Husari dekan fakultas ilmu Al-Quran di Universitas Al-Azhar tahun 50-an tahun 53 dia kesini lewat solo dibajak oleh apa recorder pencetak kaset pabrik kaset rekaman lokananta di solo itu dibajak dia karena disana terkenal bikin sholawat lalu disitulah dia direkam pertegama kali sholawat tarhim yang sampai sekarang dihafal oleh orang Indonesia itu apa sholawat tarhim assolatu wassalamu alaikum ya imam al-mujahidin ya rasulallah dan seterusnya itu selalu kita dengar jadi sholawat itu terasa wahai sholawat dan salam bagimu wahai rasul wahai pemimpin pejuang-pejuang agung indah sekali apalagi ketika sampai ke referennya wa taqaddam tabis sholati fa sholat kun lumam fissama wa antal imam Muhammad ketika engkau mi'erot kamu memulai sholat wa taqaddam tabis sholat fa sholat fa sholat kun lumam fissama seluruh penghuni langit dan bumi alam semesta ikut bersolat ikut bersolat fa sholat kun lumam fissama wa antal imam dan alangkah indahnya engkau ternyata menjadi imam dari gerakan alam semesta ini itu pujian kecintaan kepada rosul atau saudara tahu sholat burdah yang tadi juga dibacakan sholat burdah itu adalah karya albu siri albu siri ini seorang penyair muslim yang lumpuh kakinya lumpuh sehingga setiap hari karena tidak dia pergi setiap hari nulis sa'ir dalam bahasa arab dan puji-pujian terhadap nabi ditulis terus di dalam sa'irnya itu sehingga pada suatu saat beliau bermimpi bermimpi bertemu nabi ketika sedang nulis nabi melambai begitu lalu albu siri ini lari wahai nabi wahai nabi alangkah bahagia engkau bisa datang kepadaku dia lari-lari lalu terbangun ketika terbangun itu lumpuhnya sudah sembuh yang sembuh lumpuhnya itu bukan mimpi sungguhan sembuh sesudah itu ketika dia melihat nabi melambai-lambaikan burdah selendang nabi alangkah bahagia saya bisa bertemu engkau engkau datang kepadaku albu siri lari ngejar kemudian terbangun nabi tidak ada tapi dia bisa berjalan sesudah itu dia menulis solawat burdah yang sangat terkenal itu yang di Indonesia banyak dihafal di pesantren-pesantren ingat solawat burdah maulaya solli wasal limda iman abad ala habibika khoy ril kholq kulli himi ii ii ii